dan Mas Wil dan Paltandi akan mempresentasikan chapter 10, yaitu pembahasan terkait grup, teams, and their leadership. Next. Mengawali presentasi kami pada malam hari ini, ada kutipan inspiratif dari Helen Keller, yang berbunyi, Alone we can do so little, together we can do so much. Helen menemukan pelajaran penting bahwa sebagai individu, kita dapat mengubah hal-hal kecil di sekitar kita. Tetapi untuk bisa mengubah dunia, kita harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa sih harus kerjasama? Di mana-mana selalu aja ada kelompok, tim, komite, untuk menyelesaikan sesuatu. Fakta sederhananya adalah, di dunia kita yang semakin kompleks, bekerjasama, berkolaborasi dengan orang lain, dapat mencapai prestasi, atau memperoleh manfaat yang mustahil dicapai oleh individu. Oleh karena itu, selain harus mampu mengidentifikasi keterampilan, kemampuan, value pribadi, untuk menentukan preferensi dalam memimpin, serta memahami sebanyak mungkin karakteristik dari para follower, para pemimpin dunia perlu juga mempelajari karakteristik dari grup dan tim di bawah mereka. Next. Kita sudah mengetahui perbedaan signifikan ya, antara individual work dengan group work. Nah, selanjutnya kita akan mengenali perbedaan antara group work dengan team work. Pertama, anggota tim biasanya lebih mudah diidentifikasi siapa yang ada dan siapa yang tidak ada dalam tim daripada anggota grup. Contohnya di tempat kerja saya, untuk anggota tim ada surat keputusannya. Jadi dapat dengan mudah diidentifikasi, oh, anggota tim ini ada fulan, ada fulana. Kedua, tim memiliki tujuan atau tugas yang sama. Kembali ke contoh tadi, SK biasanya diterbitkan dalam rangka tertentu. Misalnya dalam rangka pembentukan tim development operation re-engineering. Jadi anggota yang tercantum dalam SK tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan segala sesuatu terkait hal sebagaimana disebutkan tadi. Sedangkan anggota grup mungkin menjadi anggota grup karena berbagai alasan pribadi. Ketiga, anggota tim lebih saling ketergantungan daripada grup. Misalnya nih, pemain sepak bola. Biasanya tidak dapat mencetak gol kecuali anggota tim lain mengoper bola kepadanya. Nah, saling ketergantungan tugas ini dapat sangat bervariasi. Seperti tim basket, sepak bola, futsal itu saling ketergantungan tugasnya tinggi. Sedangkan untuk kerenang, atletik, itu memiliki tingkat saling ketergantungan yang jauh lebih rendah. Di sisi lain, kontribusi untuk anggota grup pada pencapaian tujuan organisasi berupa kerja secara mandiri, tidak bergantung pada anggota grup lainnya. Lalu yang keempat, anggota tim seringkali memiliki peran yang lebih terdiferensiasi dan terspesialisasi daripada anggota grup. Ada peran tunggal yang dimainkan dalam sebuah tim, sedangkan anggota grup seringnya memainkan berbagai peran. Next. Selanjutnya, kita akan fokus membahas terkait grup. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui definisi dari grup, yaitu dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, dipengaruhi oleh orang lain. Dari definisi tersebut, terdapat tiga aspek penting yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pertama, definisi ini menggabungkan konsep pengaruh timbal balik antara leader dan follower. Jadi tidak hanya satu arah. Yang kedua, anggota grup itu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jadi, sekumpulan orang yang menunggu KRL itu bukan merupakan suatu grup karena pada umumnya tidak ada interaksi atau pengaruh antara individu. Baru bisa disebut sebagai grup jika ada interaksi. Misalnya dalam sebuah agenda rapat di mana para peserta saling memberikan insightnya. Ketiga, definisi tersebut tidak membatasi individu hanya pada satu grup. Jadi hampir setiap orang merupakan anggota dari grup yang beragam. Seperti anggota grup, olahraga, agama, atau volunteer secara bersamaan. Terkait grup ini, mereka berbeda dari organisasi. Organisasi bisa sangat besar sehingga sebagian besar anggota itu tidak mengenal sebagian besar anggota lain dalam organisasi. Serta interaksi dan pengaruh timbal balik antara anggota itu relatif kecil. Oleh karena itu, orang cenderung lebih sering mengidentifikasi diri dengan kelompok yang mereka ikuti daripada dengan organisasi tempat mereka berada. Misalnya di tempat saya dan sebagian besar teman-teman di kelas ini bekerja, Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang sangat besar. Pegawainya ribuan, tersebar ke seluruh pelosok negeri. Saking besarnya, para pegawainya hampir tidak bisa dikatakan berinteraksi atau mempengaruhi satu sama lain kecuali sesekali. Jadi kebanyakan pegawai lebih mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tertentu di dalam kementerian daripada kementerian itu sendiri. Misal di kami ada Kemenkiu Muda atau Banteng Runner untuk komunitas pelari atau ada negara dan rak cako air. Karena kelompok tersebut relatif kecil dibandingkan satu kementerian utuh yang begitu besar, maka akan tercipta interaksi dan pengaruh yang lebih kuat sehingga dapat disebut sebagai grup. Selanjutnya, pembahasan terkait konsep-konsep dasar grup. Next. Yang pertama ada grup size. Yaitu ukuran suatu grup dapat memberikan implikasi baik bagi leader maupun follower. Implikasi pertama ada leader emergence. Semakin banyak jumlah orang dalam suatu grup akan mempengaruhi kemungkinan bahwa setiap individu akan muncul sebagai pemimpin. Implikasi yang kedua ada kliks. Jadi semakin besar suatu grup, kliks lebih mungkin untuk berkembang. Kliks itu adalah sekelompok yang sering berbagi tujuan, nilai, dan harapan yang sama. Kliks ini cenderung memberikan pengaruh yang cukup besar sehingga para leader perlu mengidentifikasi dan menangani kliks di dalam grup mereka karena banyak konflik intra-grup itu adalah hasil dari kliks. Lalu, grup size mempengaruhi juga gaya kepemimpinan seorang leader. Leader dengan span of control yang besar cenderung lebih mengarahkan, menghabiskan lebih sedikit waktu dengan bawahan, dan menggunakan pendekatan yang lebih impersonal ketika mempengaruhi pengikut. Sedangkan leaders dengan span of control yang rendah cenderung menampilkan lebih banyak pertimbangan dan menggunakan pendekatan yang lebih pribadi ketika mempengaruhi pengikut. Implikasi berikutnya yaitu effectiveness. Semakin besar grup, semakin besar kemungkinan keterlibatan para anggotanya. Misalnya, dibutuhkan waktu satu jam nih untuk mengecat tembok dengan luas permukaan 50 meter persegi seorang diri. Jika ditambah menjadi 10 orang, bisa saja waktu penyelesaiannya menjadi lebih cepat. Next. Selanjutnya, ada additive test, di mana output grup hanya melibatkan kombinasi output individu. Contohnya, barangkali sering kita alamiah dalam kerja kelompok mempresentasikan suatu pembahasan. Di awal biasanya kita bagi tugas siapa merangkum dan membahas sebab apa atau halaman berapa sampai halaman berapa. Lalu, bagian masing-masing tersebut dikompilasikan dalam satu wadah seperti slide untuk selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk satu chapter utuh. Lalu, implikasi berikutnya adalah proses loss, yaitu inefisiensi akibat semakin banyaknya orang yang bekerja sama. Berikutnya ada social loving atau kemalesan sosial yang merupakan sebuah situasi di mana seseorang cenderung melakukan lebih sedikit upaya ketika bekerja dalam kelompok dibandingkan saat mereka bekerja sendirian. Sederhananya, seseorang yang merupakan social lovers, dia tidak mau berusaha secara maksimal dalam mengerjakan tugas kelompok. Hal ini karena adanya asumsi bahwa tugas tersebut akan diselesaikan oleh rekannya yang lain. Nah, di sini, ayo, ada nggak yang seperti itu di kelas? Itu nggak ada ya, karena kita semua kan solid. Terus, yang berikutnya ada implikasi social facilitation, yaitu kecenderungan seseorang meningkatkan upaya dan produktivitas pekerjaan karena kehadiran orang lain. Contohnya, misal ketika kita lagi bekerja di meja kita, tiba-tiba dirijen datang ke ruangan dan berkeliling. Pegawai akan otomatis kembali fokus, duduk dengan tegak, melakukan, melanjutkan pekerjaannya. Atau contoh lain mungkin ketika artis yang konser, misal Blackpink gitu. Dia akan menjadi bersemangat ketika melihat banyak fans yang datang menonton konser mereka. Nah, itu social facilitation. Next. Selanjutnya terkait developmental stages of group. Nah, terkait materi ini sudah seringnya kita temui, mulai dari mata kuliah SDM, perilaku organisasi. Mari kita ingat kembali bahwa untuk memastikan tim berjalan semulus mungkin dan tujuan tercapai, perlu diterapkan lima tahap pengembangan grup berdasarkan metode Tuckman, yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Next. Berbeda dengan model Tuckman, Gersik mengampungkakan metode equilibrium punctuated model. Dalam penelitiannya dijumpai bahwa kebanyakan orang yang diobservasinya melakukan peningkatan upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan atau sasaran menjelang setengah waktu dari deadline. Jadi pada paruh pertama, antara first meeting dengan separuh waktu deadline, kinerja anggota grup itu tidak mengalami peningkatan yang berarti. Nah, ini disebut masa inersia. Bisa dilihat pada gambar ya. Masa inersia itu tentu saja menggelisahkan sebagian besar anggota grup. Sampai saat di pertengahan waktu, barulah anggota grup ini kaget gitu ya, baru sadar bahwa selama ini mereka hanya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, sehingga tidak menghasilkan apapun. Nah, saat itulah mereka memasuki masa transisi dan dalam perun waktu yang pendek, mereka bisa melejitkan kinerja dengan sangat baik. Fasa kedua itu diawali dengan kejutan atau shocking, sehingga menimbulkan efek menyela, punctuated tadi. Oleh karenanya setelah masa transisi ini terjadi, maka fase kedua akan dilewati oleh anggota grup dengan melanjutkan kinerja yang telah naik mendekati sempurna dalam mencapai tujuan grup saat deadline. Ini mungkin contohnya para deadliner yang baru mengerjakan tugas pas sudah meningkatkan deadline. Boleh next? Selanjutnya terkait grup roles, yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dalam pekerjaan atau posisi tertentu. Kebanyakan orang memiliki peran ganda pada berbagai grup yang mereka ikuti. Selain itu, seseorang juga bisa menduduki banyak peran dalam kelompok yang sama ketika situasi berubah. Dalam chapter sebelumnya, minggu lalu telah dibahas perilaku pemimpin yang awalnya dicirikan dalam dua fungsi yang luas. Satu, berurusan dengan menyelesaikan tugas atau test role, dan yang lainnya dengan mendukung hubungan dalam kelompok kerja atau relationship role. Nah, dalam grup juga sama. Pada slide dapat dilihat beragam peran yang tidak hanya sesuai bagi leader, tapi juga bisa cocok bagi follower. Karena semua peran yang berbeda tersebut adalah bagian dari proses kepemimpinan. Next? Meskipun peran-peran pada slide sebelumnya umumnya berkontribusi pada keefektifan kelompok secara keseluruhan, beberapa jenis masalah dapat terjadi dalam grup role dan dapat menghambat kinerja kelompok. Yang pertama ada dysfunctional roles, yaitu perilaku egois dan mengesampingkan tujuan kelompok seperti dominating dengan memonopoli waktu kelompok, memaksakan pandangan pada orang lain, lalu ada blocking di mana keras kepala menghalangi dan menghabat kerja kelompok, kemudian negativisme terus-menerus, ada juga attacking yang meremehkan orang lain, menciptakan lingkungan yang intimidated, bermusuhan, lo ada distracting, di mana seseorang terlibat dalam perilaku yang tidak relevan atau mengalihkan perhatian orang lain. Yang kedua ada role conflict, yaitu situasi kontradiktif yang dihadapi individu sehingga kesulitan dalam mengandung keputusan dan berakibat pada penurunan kinerja. Contohnya kita mungkin ya, di mana kita adalah mahasiswa yang sekaligus berstatus pegawai. Jadi misalkan kebijakan dosen, perkuliahan dilakukan secara luring, padahal pada waktu yang bersamaan ada jadwal dinas, kita harus mengambil keputusan yang sulit antara tidak menghadiri kelas atau tidak menjalankan tugas. Lanjutnya ada intra-sender role conflict, terjadi ketika seseorang menerima singal yang tidak konsisten dari satu orang lain tentang perilaku yang diharapkan. Contohnya, atasan meminta kita membuat general report yang bagus, namun waktu yang diberikan sangat singkat. Jadi timbul konflik harus gimana nih? Kelarin cepat tapi seadanya, atau bagus tapi lewat tenggat waktu yang diperintahkan. Contoh lain ada inter-sender role conflict, terjadi ketika seseorang menerima singal yang tidak konsisten dari beberapa orang lain tentang perilaku yang diharapkan. Ada juga inter-role conflict, terjadi ketika seseorang tidak dapat melakukan perannya sebaik yang dia inginkan. Ada juga person role conflict, terjadi ketika tuntutan peran melanggar nilai-nilai dasar, sikap, dan kebutuhan individu atau prinsip yang menuduki suatu posisi. Ada juga role ambiguity, terjadi ketika seseorang tidak mengetahui akan harapan pada peran mereka. Jadi sebenarnya grup ini tuh atasan saya ini maunya saya gimana sih? Nah, masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakjelasan komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi para leader untuk dapat meminimalkan sejauh mana masalah-masalah tersebut terjadi dalam grup, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Next. Selanjutnya, grup norm, yaitu aturan informal yang diadopsi oleh grup untuk mengatur perilaku anggota grup. Norma dianggap penting dan cenderung ditegakkan jika memfasilitasi kelangsungan hidup grup, mengederhanakan atau membuat lebih dapat diprediksi perilaku apa yang diharapkan dari anggota grup, membantu grup menghindari masalah interpersonal yang memalukan, mengungkapkan nilai-nilai sentral grup, dan memperjelas apa yang membedakan identitas grup. Kemudian menurut Hekman, terdapat dua norma inti untuk meningkatkan kinerja, yaitu pertama, anggota grup harus secara aktif memindai lingkungan untuk peluang yang memerlukan perubahan dalam strategi operasi untuk memanfaatkannya. Kedua, anggota grup harus mengidentifikasi beberapa perilaku yang harus selalu dilakukan anggota grup dan yang tidak boleh mereka lakukan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Next. Grup Cohesion Menurut Collins dan Raffen, kohesivitas kelompok adalah kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal di dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Highly Cohesive Group berinteraksi dan saling mempengaruhi lebih dari grup yang kurang kohesif. Lebih jauh lagi, Highly Cohesive Group itu mungkin memiliki tingkat abstentism dan turnover yang lebih rendah daripada kelompok yang kurang kohesif, di mana hal tersebut seringkali berkontribusi pada Higher Group Performance. Pada gilirannya, Higher Group Performance dapat berkontribusi pada Higher Cohesion, sehingga menghasilkan spiral yang semakin positif. Namun, kohesivitas yang tinggi tidak selalu mengarah pada kinerja yang lebih baik dan terkadang bisa juga grup dengan kohesivitas yang tinggi malah mengembangkan tujuan yang bertentangan dengan tujuan organisasi yang lebih besar. Nah, berikut ini adalah masalah-masalah yang dapat tinggul dalam grup dengan kohesivitas yang tinggi. Pertama, ada Overbounding, yaitu kecenderungan grup yang sangat kohesif untuk membuat batas antara mereka dan orang lain yang dapat menghalangi penggunaan sumber daya luar yang dapat membuatnya lebih efektif. Lalu yang kedua, ada Grouping, yaitu orang-orang dalam grup yang sangat kohesif seringkali menjadi lebih mementingkan kebulatan suara atau keputusan daripada menilai secara objektif suatu keadaan demi kenyamanan bersama, menghindari konflik, dan meningkatkan kekompakan. Namun, justru Grouping ini malah dapat mengeliminasi kreativitas, etika berkelompok, dan kerap menghasilkan keputusan di bawah standar. Lalu yang ketiga, ada Olysem, terjadi ketika tindakan ilegal diambil oleh bawahan yang terlalu bersemangat dan setia yang percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan menyenangkan para pemimpin mereka tanpa sepengetahuan atau persetujuan eksplisit dari pemimpin. Padahal tanggung jawab untuk mereka masih berada di tangan pemimpin. Nah, demikianlah pemaparan terkait Group. Pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Selina. Kami, silakan. Oke, terima kasih Dalila. Tim yang efektif. Enam itu merupakan ciri utama, dan yang dua sisanya itu bagaimana seorang pemimpin memaintenance tim itu supaya dia tetap menjadi tim yang efektif. Nah, yang pertama, adanya standar kinerja tinggi. Jadi, setiap masing-masing anggota di dalam tim itu harus mengetahui apa tujuan akhir mereka, dan masing-masing itu juga sudah harus mengetahui apa peranannya di dalam grup itu. Dengan itu, mereka bisa mencapai visi yang sama. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sebagai seorang pemimpin, dia harus lebih dulu memanfaatkan sumber daya yang dipunyai di sekitarnya, baik itu peralatan dari kantor, terus pelatihan yang tersedia, ataupun sumber-sumber daya potensial lain dari luar yang bisa dimasukkan untuk memperkuat tim itu, sehingga kerjanya lebih oke. Yang ketiga ada menilai keterampilan teknis. Nah, pemimpin yang baik di dalam satu tim, dia akan membutuhkan waktu di awal untuk menganalisis masing-masing keterampilan yang dipunyai oleh anggota tim itu. Jadi, dia bisa menentukan pekerjaan mana yang cocok untuk siapa, sehingga timnya itu saling mengisi satu sama lain, dan tidak ada missing lines yang tidak dikerjakan. Yang keempat, ada mengamankan sumber daya. Setelah pemimpin mengakses sumber daya apa di sekitarnya, baik non-orang maupun SDM di dalam tim yang akan dia bentuk itu, dia harus securing resources itu tadi. Jangan sampai dia sudah tahu mau ngapain, sudah tahu apa yang diperlukan, tapi dia tidak bisa mengambil atau mengamankan sumber daya itu. Jadi, percuma. Next. Kita masuk ke ciri yang kelima. Setelah sumber dayanya sudah diamankan, tentu saja yang selanjutnya ada perencanaan sumber daya, dan yang keenam, mendaya gunakan sumber dayanya secara optimal. Planning itu juga merupakan satu hal yang penting bagi seorang pemimpin di dalam tim itu, karena biasanya sebuah kegagalan tim berhasil enggaknya itu ditentukan dari tahap-tahap awal planning pembentukan tim efektif itu. Yang dua terakhir ini dikemukakan oleh Holman dan Campbell, khusus untuk maintenance ketika tim itu sudah ada. Jadi, yang pertama ada komunikasi tingkat tinggi. Komunikasi tingkat tinggi ini berfungsi supaya setiap anggota tim itu memaksimalkan kemampuan, pengetahuan, dan sumber dayanya yang tersedia. Dengan adanya komunikasi yang baik di dalam tim juga, akan mengurangi konflik interpersonal. Apa sih pentingnya komunikasi dalam tim yang baik itu? Jadi, energi orang-orang di dalamnya itu enggak habis untuk berantem atau beji baku dalam sesuatu yang signifikan, dan mereka bisa lebih fokus untuk mengejar target atau goals yang sejak awal sudah dirumuskan. Baiklah, setelah tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri bagaimana tim itu dinilai sebagai satu tim yang efektif. Apa sih terus yang kita butuhkan untuk membuat atau meng-compose sebuah tim? Ada empat yang digemukakan oleh Robert Jenat. Yang pertama itu ada tugas. Jadi, seorang pemimpin itu harus mendesain kejelasan tugas bagi masing-masing anggotanya. Terus, dia harus memastikan setiap anggota itu mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengerjakan hal yang di-assess ke mereka, visi-misi yang jelas dan tersampaikan ketersediaan makna bagi pekerjaan-pekerjaan yang dia delegasikan ke dalam anggotanya itu. Adanya otonomi untuk anggotanya itu mengerjakan sesuatu dan akses pada hasil kerja. Kadang kita itu semangat kerja, tapi karena kita enggak bisa lihat hasil akhirnya seperti apa, kita jadi males. Kita enggak bisa lihat akhir dari kerjaan kita, ujungnya yang dibuat apa, ketiadaan makna dan goals yang jelas itu bikin anggota itu males untuk mencapai kinerja yang bagus. Yang kedua ada batasan. Jadi, batasan ini perlu juga dibuat dan ini sangat penting. Adanya tugas pokok fungsi dan job desk yang jelas di awal, terus pemimpin juga harus mengakses apakah jumlah anggota tim ini kebanyakan atau kedikitan karena dua-duanya itu enggak efektif. Terus kapasitas dari tim itu, serta kemampuan anggotanya itu bersikap dewasa dalam berhubungan interpersonal di dalamnya. Enggak memungkiri tim itu enggak mesti semuanya jago dan pinter ya. Bisa jadi semuanya jago dan pinter, tapi sayangnya hubungan interpersonalnya semuanya jelek itu juga percuma karena tim itu ujung-ujungnya pasti enggak akan bisa menjadi tim yang bagus dalam bekerja dan berkesinambungan. Perlu ada diversity juga, baik dari background maupun skill. Terus apakah ada perkat atau kesamaan dari mereka semua, sehingga tetap ada penyatunya. Yang ketiga, komponen desain tim itu ada norma. Norma ini bisa diadopsi dari tiga tempat. Adaptasi dari luar timnya, dari best practice seperti itu. Bisa juga dibuat dan diperkuat oleh si pemimpin timnya atau yang terakhir dikembangkan oleh anggota maupun internal tim itu sendiri sesuai tujuan situasinya. Yang penting dari norma ini apa? Norma ini harus bisa berlaku sesuai dengan masa berlaku tim itu. Jadi dia harus fleksibel juga ketika perlu diubah, normanya diubah, dan harus sesuai dengan tujuan strategis jangka panjang serta dilakukan monitoring dan evaluasi dari norma-norma yang diterapkan itu. Kalau ada yang enggak cocok ya dikeluarkan. Selanjutnya ada authority atau power atau otoritas. Apakah otoritas yang dimiliki pemimpin itu fleksibel atau dia harus bertindak otoriter? Dan apakah kekuasaan pemimpin ini bisa mengendalikan iklim di dalam tim itu supaya tetap relevan dan bisa berubah-ubah sesuai dengan tuntutan keadaan atau tugas yang dibebankan ke dalam tim itu? Dengar-engar teman-teman empat ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ada organizational shells. Jadi, dari empat yang tadi saya sebutkan komponen itu, ada juga faktor lain di luar yang harus diperhatikan oleh pemimpin. Apa aja jenis industri-nya, terus organisasi tim itu seperti apa, terus formasinya seperti apa. Nah, ketika pemimpin ini sudah tahu empat dan layer-layer shell itu, dia biasanya bisa menuangkan visinya itu ke dalam tim yang bagus dan paripurna gitu. Tapi, keempat hal ini, dia harusnya bisa berubah sesuai dengan tujuan tim itu. Kayak presentasi per komponennya itu bisa disesuaikan. Misalnya timnya itu nggak serius, mungkin authority-nya bisa lebih rendah. Test-nya juga bisa lebih rendah. Pokoknya dia komponennya itu sangat menyesuaikan dari tujuan atau hasil yang ingin diperoleh oleh si tim itu. Next. Nah, selanjutnya ada metafora gunung es. Jadi, ada peneliti namanya Richard Heckman. Dia itu menjelaskan bagaimana sebuah tim itu dinilai. Jadi, sebenarnya ada tiga. Ada input, proses, sama output. Dia menggambarkannya itu sebagai sebuah gunung es. Jadi, yang bisa dilihat orang-orang itu hanya output dan sedikit proses. Tapi, pemimpin itu harus merencanakan input matang-matang. Dan dia itu komponennya lebih besar dan lebih dalam. Dan si input inilah yang sangat mempengaruhi bagaimana proses dan output nantinya terlihatnya bagaimana dan hasilnya bagaimana. Nah, tugas pemimpin juga ini memastikan seluruh kondisi yang ada atau sumber dayanya itu mencukupi untuk dia mencapai tujuan. Dia juga harus mengidentifikasi dengan tepat apa saja yang dibutuhkan untuk tim itu bekerja dengan efektif. Next. Nah, karena si gunung tadi itu agak-agak susah dipahami, maka Robert C. Ginnett ini membuat modifikasi lain yang berbentuk piramid. Yang paling atas itu HPT. HPT itu high performance team. Jadi, bagaimana tim itu bisa sangat efektif dan memiliki performa yang maksimal. Kita bahas dari yang paling atas dulu ya atau hasil outputnya. Apa saja yang menjadi tolok ukur bagi sebuah tim itu memiliki hasil atau output yang efektif atau yang berkualitas. Hasil kerja dari tim itu memenuhi standar. Standar ini biasanya ditentukan dari kuantitasnya, kualitasnya, maupun ketepatan waktunya. Tergantung dari indikator yang diadopsi oleh institusi pemilik tim itu. Terus yang kedua, proses teamwork dan kerjaan di dalam tim itu meningkatkan kemampuan anggotanya. Baik sekarang maupun di masa depan dalam tim itu. Dan yang ketiga, pengalaman kelompok ini akan meningkatkan growth bagi pribadi, juga kesejahteraan. Jadi, goals yang atas itu tiga itu diukurnya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke layer bawahnya, yaitu proses. Di proses ini ada empat komponen sebenarnya, dan ini mereka dinilainya berbeda-beda, dia bukan flow, jadi satu per satu gitu. Nah, proses ini terdiri dari effort, skills and knowledge, strategy, sama group dynamics. Bagaimana cara kita menguji bahwa proses ini efektif atau enggak? Nah, uji proses ini dilakukan bukan ketika hasilnya jadi, tapi sepanjang tim itu bekerja dan diberikan standar-standar rutinitas kerja. Jadi, ada standar-standar yang harus dipenuhi ketika tim itu sedang melaksanakan tugasnya secara harian. Jadi, enggak diukur hasil akhirnya saja. Nah, ketika pemimpin itu merasakan ada satu masalah atau beberapa masalah dari keempat komponen itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara terpisah. Enggak bisa pemimpin misalnya ada effort yang kurang dari bawahnya, terus dinamiknya kurang. Dia mau menyelesaikan dua-duanya secara langsung bersamaan. Itu enggak bisa. Harus salah satu di-address. Dan yang di-address itu adalah akar masalahnya. Harus dicari perbaikan mendasar supaya tim itu kerjanya lebih baik. Contohnya nih, misal di tim itu ada yang demot. Pemimpin harus melihat apa penyebab demotnya itu. Jangan karena dia merasa, wah ada yang demot nih, mari kita seminar motivasi. Atau, wah ada yang mental health-nya terganggu, mari kita seminar mental health. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi pemimpin itu harus benar-benar mencari akar masalahnya apa yang membuat orang demot atau membuat mental health-nya terganggu. Dan dia harus meng-address masalah itu. Terus yang bawahnya itu, maaf belum diganti, itu faktor input. Jadi faktor input itu terbagi jadi tiga, mulai dari individunya sendiri, timnya, maupun sistem dari organisasinya. Dalam pembuatan tim, faktor input ini perlu diperhatikan selain keterampilan, skills, dan knowledge atau abilities dari anggota timnya juga faktor psikologisnya. Karena tadi saya bilang, walaupun tim itu semuanya memiliki capability yang tinggi, tapi bila mereka tidak cocok satu sama lain atau tidak bisa memiliki komunikasi interpersonal yang bagus, maka tim itu pada akhirnya tidak akan efektif juga. Begitu. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Wildan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan tim leadership model. Nah, di sini kalau kita mau kembangkan itu ada beberapa tahap, yaitu equation, kita harus menciptakan kondisi agar tim berhasil jadi jangan diberikan kondisi yang impossible. Dengan sesuai kondisi, sumber daya yang ada. Apapun itu, dan juga di sini juga ada dream, mimpi. Mimpi di sini maksudnya visi, gambaran apa yang mau dicapai. Jadi jelas arahnya. Gold team itu searah. Terus ada design juga. Design di sini bisa merekrut, melatih, memberi peralatan yang diperlukan dan menyusun strategi. Jadi di design ada SOP-nya kalau kita bekerja. Ada peralatannya, ada komputernya, ada rekrutnya, ada seleksi CPNS-nya, ada latihannya, ada latsar ya, latsar gitu. Sebagai perbandingan. Terus di development kita sudah melatih, sudah melitul, mereka sudah kerja sesuai dengan strategi, tapi selalu harus ada namanya improvement. Kalau di kita kesempurnaan, harus terus-terus improve agar kita dapat mencapai kesempurnaan. Nah itu kita selalu berkembang selalu ada pelatihan, training, studi banding dan kawan-kawannya. Nah setelah itu semua kita melakukan diagnosis dan level point. Ini fokus pada proses level dari TLM. Ini nanti bentuknya piramid. Nah di sini ini juga kan seperti limas ya. Jadi ada beberapa sisi di sini. Kan intinya yang puncak itu kan tujuan kita. high performance team. Kita ingin punya team yang performenya tinggi. Nah ini dari sini ada beberapa fondasinya. Fondasinya mendasar yang oh itu kita melihat dari segi sistem yang apa kontrol sistemnya. Tapi kita sebelum kita susun semua ini untuk perusahaan atau organisasi yang sudah ada itu biasanya kita lihat apa yang bermasalah. Kalau misalnya kita bangun dari awal tentu kita bikin sistemnya. Tapi kalau sudah berjalan kita seperti mendiagnosis. Kenapa ini tidak menjadi dream team kita. Kok LPT low performing team bukan high performing. Kita lihat apa yang kurang. Apakah strateginya salah kah? Apa group dynamicsnya pada suka berantem kah? Atau pengetahuannya mereka nggak tahu cara ngejakin skillnya kurang dapet kah? Atau effortnya kurang kah pada lemes-lemesan? kita lihat kalau misalnya di sini effortnya kurang di group dynamicsnya kita lihat apakah bawahnya sudah baik gitu. Motivasinya apakah sudah ada interestnya atau ada terus tim tax-nya apa tugas-tugas timnya sudah cocok atau belum. Terus kalau misalnya paling mendasar sendiri gajinya cocok nggak? Reward systemnya cocok nggak? Kalau reward systemnya yang paling fondasnya kurang mau dikasih tim tax-bagus motivasi jelas hilang apalagi effortnya nggak ada. Itu juga yang lain juga. Kalau kita kenalannya kok pada nggak ngerti semua apakah sistem pendidikannya sudah benar? Kalau kita komposisi timnya sudah cocok sesuai dengan kebutuhannya skill dan kemampuannya apakah sudah ada? Itu dicocokkan juga. Apa juga di sini ada strategy kenapa salah ini? Kita bisa cek apa sistem informasinya apakah sudah baik apa normal-normal tim sudah sesuai dengan goal organisasi value dan sikapnya apakah sudah cocok itu seperti itu. Jadi untuk mencapai HP itu kita harus dirunut dulu apa yang perlu kita perbaiki jadi skala prioritasnya. Jadi fundamental di sini reward system gimana kita ngasih reward gaji setelahnya pendidikannya kita mendidik skillnya untuk kemampuan dan informasi untuk strategi ini bagaimana. Nah ini kita bisa simpulkan tadi jadi Bas Bo Selin dengan saya tambahkan itu sebenarnya ada yang kurang yaitu materialnya sumber daya resource jadi orang sudah motivasi sudah punya kemampuan sudah siapa saya mau ngerjain kita mau ngerjain tapi materialnya nggak ada kita nggak bisa nggak ada optimal optimal atau malah nggak bisa sama sekali kalau misalnya itu di industri yang bikin barang misalnya produk kalau jasa jasa pun juga masih butuh material juga terus background shell yang tadi dijelaskan yang industri organisasi struktur tim itu tidak termasuk di TLM ini yang butuh cangkang-cangkang tadi dan juga ada feedback loop apa itu pada sistem informasi jadi ada persepsi kinerja kita jelek wah ini unit kita jelek terus orang yang masuk merasa kita ngapain kerjaan tugas si A, B, C dia kerjaannya lemes tidak kompeten saya juga nggak kompeten jadi feedback malah mendemotivasi sesama dia juga lemes itu malah terus-terusan jadi tidak bisa berkembang dan untuk modelnya sendiri menganggap orang itu seperti mesin jadi kalau masa P1 tadi apa tadi P1 apa tadi effort effortnya ini coba kita nyontak aja ini P1 itu effort itu walaupun effortnya lemes kurang baik nggak ada usaha berarti kita cek partnya apa suku cadang motivasinya baik nggak tim taksnya baik nggak reward sistemnya baik nggak itu seperti mesin padahal kan interaksi manusia kan tidak sederhana namanya manusia kan rumit tidak ada yang bisa memahai manusia satu persen nah ini juga tadi kelemahan detail kita untuk naturalnya pimpinan itu pada dasarnya bisa memenai efektivitas tim dari mana sebagai seorang pimpinan itu tadi tim harus punya goal ekspetasi kinerja yang jelas jadi terukur tapi jelas juga supaya satu arah dan juga mendesain variable input maksudnya dia masukkannya apa saja dalam level individu organisasi tim itu saya level jadi input-input seperti kinerja sumber daya pengetahuan itu harus jelas dan juga untuk meningkatkan kinerja tim dengan coaching jadi kalau di kita kan ada coaching and counseling jadi kerja itu tetap diawasi tidak hanya diawasi saja tapi dikoreksi dan dibenarkan atau dikembangkan juga itu tujuan pimpinan diimitan tidak hanya menyuruh dan hanya menonton disini pada setiap tahap juga tidak hanya pas awal-awal saja atau pas akhir saja itu selalu terus-menerus di coaching istilahnya disini dari diagam juga terlihat leader itu bagian untuk mengakses atau proses kriterianya bagaimana terus untuk situasi juga dilihat lewat sistemnya education evolution system desainnya bagaimana si pengikut si pegawainya itu setiap individu itu apakah ada motivasinya apakah dia punya kemampuannya skillnya apakah sikapnya value-nya lingkah lakunya sesuai atau interpersonalnya apakah dia bisa kerja sama tim atau dia bersifat sama tim malah berantun terus itu itu kan dinamanya mereka kan tim desain ada komposisi tim gabungan dari semua itu ada norma dan dynamic authority jadi kayak tingkat atasan dan bawahan nanti outcome-nya menjadi output dapat diterima oleh client oleh stakeholder-nya terus ada kemampuan masa depan karena ada perkembangan terus capable terus siap individu dengan reward yang baik dengan motivasi yang baik mereka puas jadi semua win-win solution disini nah zaman sekarang terutama karena covid kita diperkenalkan dengan namanya Zoom Meeting Gmeet apa lagi Microsoft apa ya namanya ada yang tahu nggak oh ya itu saya jarang pakai itu terus itu kita kan jadi virtual tim timnya virtual virtual sebenarnya dia secara geografis itu jauh long distance relationship semua pada dirumah sendiri-sendiri karena from home tapi tim kan dulu kan kita mikir wah tim sepak bola pasti orangnya ngumpul tim kampung tim apa buat biskambling pasti ngumpul semua tim kelompok sekolah mesti di sekolah semua tim kerja satu kantor semua manti ternyata ada tim satu tim masih kerjasama tapi karena teknologi dan informasi mereka secara jarak bisa mendekatkan itu itu juga dituntut karena globalisasi pasar dan organisasi sudah global juga multinational company kan otomatis jelas-jelas di segala negara mereka tidak bisa secara fisik di satu kantor ini ada prinsip-prinsipnya kalau melakukan virtual tim harus proaktif harus diakui kalau kita home-home kadang-kadang kita pengennya leha-leha jadi bos disini dimotivasi untuk proaktif ngecek-ngecek anak buahnya kesannya mengganggu tapi memang harus dicek terus ada fokus hubungan sebelum tugas jadi hubungan antara orang individunya dipastikan kompak jangan dilepas sendiri-sendiri kalau tidak kompak mereka bisa yang satu kerja yang satu tidak kerja kan nanti ada timpang beban kerjanya terus juga harus jelas dan fokus pada tim dari awal dari awal harus jelas kita mau ngapain fokusnya buat apa harus jelas terus ada rasa keteraturan maksudnya disini kayak ritme kerja jam kerja walaupun kita kadang-kadang kalau dikantotkan kita pasti sudah kekunci kita kerja berangkat jam 7 terus mungkin jam 8 terus kita kerja pulang langsung kita namanya mungkin ada yang sampai ekstrim HP-nya dimatiin gitu biar nggak dapat kerjaan lagi tapi jelas karena work-home kita harus teratur ritmenya jelas jangan sampai terlalu fleksibel dan juga sudah terprediksi jangan waktu liburan tiba-tiba ada kerjaan tapi pas ada kerjaan nggak ada kerjaan jadi para pegawai juga tahu ini saatnya saya fokus kerja ini saatnya kita nggak mikirin kerja ada work-life balance juga terus juga harus tenang pikirannya dingin dan menyelesaikan masalah dengan objektif jangan emosian ini sih general ya kalau ada problem solving kadang-kadang mungkin karena ada deadline atau karena tekanan dari atasannya manager terus manager jadi tertekan memang susah tapi kita harus berusaha se-objektif mungkin dan misalnya persetujuan cara kerja bersama jadi ya ini mirip yang ini ya hubungan sebelum tugas juga kita harus perbagian kerjaan harus jelas jam kerja gimana jangan sampai ada waktu direkrut dapat fleksi pekerjaan itu fleksibel tapi fleksinya fleksinya panjang lemburnya dipanjangin terus itu nah itu harus kerjasamanya harus jelas harus disetujui jangan ada mendadak beberapa pihak merasa dirugikan terus tiap anggota diperhatikan secara personal jadi bukan dikasih grup whatsapp terus di chat buat untuk semua orang tipe enggak tapi benar-benar di cek satu persatu orangnya disini ada kayak gitu postnya apa nge-WA individu gitu kecuali kalau ada masalah biasanya kalau ada masalah individu tapi kalau dipuji di grup kayak gitu enggak atau cuma di kantor saya seperti itu gak ada ya ya idealnya sih seperti itu jadi per individu di check-in minimal basa-basi gitu terus hormati tantangan dalam lingkungan virtual ya mungkin ini lebih ke kalau kita generasi yang muda kan mesti mengerti ketepatasan internet seperti apa tapi mungkin yang yang sudah senior mungkin melihat kayak sudah kayak magic gitu ya jadi ekspetasinya wah kamu kan tinggal zoom udah buka aja gitu terus tiba-tiba beberapa hari kemudian kita buka satu zoom satu gomit terus sambil kita disuruh ngerjain gitu kan ada gak disini yang double zoom triple zoom gitu ada ya ya kalau kita kan biasanya karena tidak ada koordinasi jadi atasan atau mungkin direkturat semua pekerja harus ikut padahal kita sudah ada sendiri gitu jadi malah gak ada yang masuk gitu nah jika ada keterbatasan teknologi yang ada ya itu tadi juga mirip ya kadang-kadang mungkin disuruh kita ada kapasita kamera speknya gak mencukupi atau mungkin kenapa kok resolusinya gak baik atau kenapa kok komputer saya yang harganya murah ini tidak bisa perform yang baik nah itu harus melek teknologi harus ada keterbatasan teknologi gitu terus fokus pada individunya jadi individu harus diperhatikan jangan cuma kerjaan doang tapi gak dilihat ini orangnya sampai lembur tapi dianggap kamu kan virtual di rumah luang paling cuma tiduran padahal dia sampai mengabaikan rumahnya gak pernah besi-besi karena diterpon kerjaan dan banyak gitu nah kita tetap care sama orangnya nah ini dari Armstrong dan pernah pernah mempelajari virtual team dan menyebutkan bahwa yang namanya jarak itu ternyata tidak hanya fisik saja tidak hanya berapa kilo dia antar orang tapi ternyata ada jarak organisasi disini kan ada tadi ya mungkin bagian divisi A divisi B kalau kita kan direkturat jenderal mana gitu beda atau mungkin seteratanya ada yang pelaksana itu berarti jauh dengan yang kepala seksi atau dengan yang direktur-direktur itu beda zona waktu juga ini kalau udah kita di Indonesia pun sebenarnya walaupun masih satu negara kita ada tiga zona waktu saking besar yang negara jadi kadang kita ada meeting yang untuk Indonesia Timur sudah pagi tapi di Indonesia Barat masih tidur jadi kita kalau misalnya ada rapat yang sifatnya nasional kita harus matching jamnya gitu karena live kan harus semua hadir walaupun kondisi mereka ada yang sudah siang ada yang masih pagi dan secara budaya nah ini sudah sebenarnya kita juga negara yang campur-campur budaya jadi secara culturenya juga diperhatikan ini bagiannya penyampaian terus hubungan interpersonal etos kerja terus etika dengan atasan bawahan itu beda-beda apalagi dengan beda negara gitu mungkin kalau yang budaya ketimulan masih simbolis terus yang yang tua masih kayak harus di respect diomong tapi kalau di western mungkin meritokasi mau tua muda kalau dia bener-bener salah tegas enggak ada kayak apa apa ya maksudnya langsung cakses-cakses mungkin seperti itu terus ada perbedaan efek dari jarak tim dipengaruhi integrasi dalam tim dalam tim itu sendiri dan integrasi tim tim yang internal mungkin kayak seksinya sendiri dengan organisasi induk kalau disini mungkin kementeriannya gitu kementerian selaluas itu integrasinya hubungannya jarak gitu nah disini juga ada tiga aturan maksudnya hukum untuk meningkatkan performa tim karena kita ini virtual tim yang bisa antar negara pasti kita ada pilihan apakah ini dibikin sagam semua orang Indonesia semua atau orang Chinese semua gitu nah ini kita disahankan untuk diversitas tim semua suku atau semua negara diambil dan itu dimanfaatkan mungkin dari budaya ini dia keakhirannya ini terus dia punya pengalaman di ini jadi menggabungkan pool talentnya itu dan persepsi yang banyak itu digunakan sebaik-baiknya terus teknologi itu perlu mensimulasi realitas bagaimana ini apakah berarti kalau kita kerja harus pakai metaverse harus pakai VR chat harus pakai headset VR biar kayak di kantor di bentulan padahal di rumah nggak sampai seperti itu kita sendiri seperti kuliah ini kita nggak hanya pakai text saja atau mungkin whatsappan dosennya ngasih PPT yang pertanyaan tolong tulis di whatsapp tapi kita tetap ketemu walaupun hanya wajahnya saja tapi secara voice juga kita dengan secara live langsung apa bahasanya sinkronos itu kan kita sudah seperti kalau kita bertemu tatap muka milip-milip kalau kita kerjakan video konferensi daripada email-emelan walaupun sebenarnya kita kadang-kadang di email saja masih bisa nah itu itu juga rajin menjaga persatuan tim kalau misalnya untungnya kalau Indonesia bahasanya satu bahasa Indonesia terima kasih sumpah pemuda cuma kalau kita lihat tetangga Malaysia itu percaya ada banyak suku ada suku Tamil India ada suku Malai terus ada suku Chinese itu mereka sekolahnya itu bahasanya pun bisa bahasanya sendiri kalau Chinese kalau India pakai bahasa Tamil kalau Malaysia bahasa Melayu jadi ada komunitas yang bukannya saling benci tapi emang nggak ngerti karena mereka dari dulu itu jarang berbaur dan bahasanya sendiri itu kalau misalnya dibikin satu tim susah tapi kalau memang kalau nggak ada bahasa yang sama tapi kan kita biasanya defaultnya bahasa Inggris bisa Inggris biasanya kita bisa direkomendasikan bahasa Inggris karena defaultnya biasanya itu tapi kalau misalnya kita di perusahaan punya keluarga Chinese kalau kita bisa bahasa Chinese lebih nilai plus kita bisa berbaur terus juga penyamaan work practice SOP terus etika kerja harus sama jangan ada yang satu malasan satu yang ambis harus sama terus juga ada over communicate ini mungkin kesannya tapi namanya kita sudah sejarahnya terpisah kalau nggak dipantau nggak dikondisi dia bisa-bisa kayak memfading menghilang ini orang mana kita-kita kalau sudah di beda-beda tempat itu kadang kita juga terdistraksi sama kondisi mungkin yang berkeluarga fokus sama anak sama istri sama lingkungan jadi harus dikomunikasikan terus digangguin terus supaya tetap ingat kerja mungkin ada beberapa framework juga yang dapat membantu seperti TLM jadi bisa yang tadi yang ada tim leadership model itu yang pilami tadi bisa juga digunakan untuk virtual team karena pada saatnya mereka masih tim masih sama nah ini pada sebenarnya ke depannya sudah agak lama di tahun Desember 2012 yaitu yang Society Industrial Organization Psikologi membahas collective leadership disini ada lima pendekatan ada yang team leadership network leadership shared leadership complexity leadership dan collective leadership itu sendiri ini yang akan terupdate mau dibahas jenis-jenis kepimpinan disini juga ada namanya cluster team kalau di kemudian kayaknya gak ada sih tapi sebenarnya kalau kita yang tahu namanya perusahaan itu kalau ngerekut kan mesti per orang ya per individu ya ABC itu bisa apa gajinya cocok gak pengalaman kerja gimana catatan kriminal gitu attitude nya aman gak cocok bungkus gitu tapi ini kalau kursi tim ya paketannya tim jadi lebih dari satu orang jadi kalau dia kayak tim desain grafis atau tim bagian support back-end IT gitu itu dia di interview nya dia kebentuknya sebelum masuk organisasinya ya cuma kalau di interview dibayar itu sebagai satu kesatuan gitu jadi kayak kalau kelompok saya mudahlah bu Selin sama saya itu dianggap satu unit satu kesatuan digajinya sama maksudnya bisa aja digajinya itu ke tim terus timnya sendiri yang tentuin pembagiannya atau langsung sama itu bisa terus itu mengatur saya tugasnya siapa Bu Selin siapa Bu Dalilah tugasnya ngapain terus kita mau training apa itu timnya sendiri juga terus cara kerja ini kita kerja gimana Bu Dalilah pakai komputernya yang mana atau saya pakai yang mana itu timnya sendiri yang nentuin bukan organisasi terus numerasi pun ini tadi yang saya jelasin duitnya juga bagi-bagi Bu Dalilah yang paling bulat duitnya paling gede saya yang paling ringan duitnya dikit aja seperti itu nah itu juga organisasi merekut memperkerjakan dan mecatnya pun juga bareng satu unit jadi gak cuma wah ini build-an kurang perform ini udah dipecat aja build-annya aja enggak tapi wah ini unit satu apa build-annya jelek ini yaudah unit satu dipecat jadi kena juga Bu Dalilah sama Bu Selin nah seperti itu terima kasih sekian penyampaian dari kami saya kembalikan kepada Pak Dosen oke terima kasih kelompok kelompok A ya presentasinya sangat informatif mungkin berikutnya kita buka sesi tanya jawab mohon kelompok A mencatat pertanyaan dan juga merangkum jawabannya nanti setelah perkuliahan tolong dikirim slide PPT dan juga rangkuman pertanyaan pertanyaan mahasiswa ya di tanya jawab untuk bahan membelajaran oke silahkan ada yang mau bertanya untuk kelompok A terkait materi hari ini atau mau mau lewat chat boleh atau mau disampaikan secara langsung juga boleh izin bertanya oke silahkan terkait dengan apa grup yang efektif tadi saya bertanya apakah ada tools yang memudahkan kita untuk mengetahui kalau contohnya prinsip pelajari tentang OCIE itu kalau di budaya organisasi apakah untuk hal ini ada tools yang memudahkan untuk bisa mengolongkan oh kalau ini grup ini efektif grup ini kurang efektif grup ini cukup efektif demikian Pak terima kasih oke terima kasih pertanyaannya dari Mas Madi Andrea yang berikutnya silahkan ada pertanyaan dari kelompok dari yang lain kalau bisa masing-masing kelompok setidaknya ada satu pertanyaan mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi saya buka breakout room untuk kelompok satu membahas pertanyaan sambil kelompok yang belum bertanya mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan nanti akan saya buka gelombang kedua setelah kelompok A menjawab pertanyaan oke saya buka breakout roomnya untuk kelompok A silahkan mendiskusikan pertanyaan jawab pertanyaannya oke silahkan dijawab pertanyaan dari Madi Andre kemudian setelah itu kita mulai ditampung pertanyaan untuk kelompok kedua selamat malam Andre mungkin mencoba menjawab dan akan ditambahkan oleh teman-teman semisal ada untuk toolsnya sayangnya kami belum tahu apakah ada aplikasi atau seperti alat pengukuran khusus untuk melihat efektivitas tapi kalau secara mudah ketika kita ingin melihat satu tim itu kerjanya efektif atau enggak kita bisa mengukur dari lapisan-lapisan yang tadi sudah saya kemukakan yang paling mudah itu kita melihat hasilnya apakah hasilnya itu mencapai standar yang ditetapkan baik kuantitas kualitas maupun jangka waktu yang ditetapkan kalau misalnya ada tim lain yang mengerjakan hal serupa kita bisa melakukan comparison tapi kita juga eh selain comparison itu secara langsung bisa juga dari best practice yang sebelumnya mungkin bisa dibandingkan seperti itu untuk melihat efektivitas dan tidaknya mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan silakan ya Pak ingin menambahkan jadi untuk peranyaan itu kan toolsnya apa mungkin bukan tools software ya tapi lebih caranya kan yang kita ukur itu efektif efektif itu dari unsurnya apa kan tadi kita ternyata effortnya attitude-nya knowledge-nya yang kita tahu itu kan berarti orang ya manusianya itu orangnya siapa saja bisa level bawahnya bawahnya merasa dia organisasinya kan yang di hitung grupnya grup organisasi disini terus manajernya bagaimana dia ngatur bawahnya bagaimana tepat-tepat ngatur itu bagaimana terus jika upper management ngecek timnya gimana dari faktor-faktor itu terus yang terakhir itu juga perlu outsider di sini jika bisa klien kaya customer-nya wajib pajak atau mungkin konsultan bisa compare dengan organisasi yang pernah mereka handle bagaimana lebih tolak ukurnya lebih jelas di industri sekarang apakah punya baik atau kalau hanya meneliti sendiri nanti bias kita sudah paling pintar tapi kalau ditanya ada software ada SPSS atau Smart PLS setahu saya tidak ada itu mungkin termasuk apa ya kesempatan bisnis mungkin bisa dibikin itu mungkin ada yang nambahin oke silahkan anggah maaf saya tadi mau bertanya pak mau bertanya tunggu dulu ya oke siap pak bagaimana Andre ya pak terima kasih atas jawaban dari kelompok A berarti kayak untuk tools ini misalnya kalau kita buat kayak questionnaire atau apa itu berdasarkan misalnya kayak indikator membandingkan atau misalnya kayak melihat pengalaman dari atau membandingkan dari grup-grup setelahnya atau meminta stakeholder untuk bisa menilai bagaimana efektivitas dari grup yang misalnya kita berada di dalamnya gitu terima kasih oke mungkin saya tambahkan ya tadi poin dari Selita ya bahwa ada tiga lapis itu benar sekali bahwa ketika kita menilai kinerja baik tim maupun organisasi baik individu tim maupun organisasi itu kita bisa melihat kinerja itu dari tiga lapis pertama dari outputnya dari outputnya yang mungkin arguably yang paling penting apakah kualitasnya kuantitasnya atau pencapaian yang lain dari target tapi yang harus dipahami jangan hanya menilai kinerja dari output itu biasanya kemudian memunculkan perilaku-perilaku yang tidak diharapkan jadi selain output juga harus ada indikator yang kedua itu proses apakah prosesnya sesuai dengan standar apakah ada apakah ada apa namanya apakah ada pelanggaran peraturan apakah ada perilaku-perilaku yang beresiko itu semua bagian dari proses terakhir inputnya efisiensi kalau sudah efektif sudah tercapai tujuan makanya yang berikutnya kita harus melihat apakah tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang efisien terus kemudian tools tadi apa namanya siapa sih yang bukan tools siapa proses penilaiannya siapa yang menilai apakah individu sendiri ataukah atasan ataukah user dan tadi sebenarnya kelompok saya sudah sudah bahwa intinya kita jangan mengandalkan pada satu sudut pandang saja dalam nilai kinerja ideal idealnya ketika kita menilai kinerja kita menggunakan setidaknya dua atau tiga sudut pandang agar ada yang namanya triangulasi kalau kita melihat dari atasan saja belum tentu atasan itu pasti benar jadi atasan tidak mungkin persepsinya kurang tepat mungkin ada bias dan seterusnya belum tentu juga user pasti benar belum tentu apalagi diri self-report belum tentu self-report itu benar tapi kalau kerja tim kerja tim biasanya evaluasi layer pertama adalah evaluasi di dalam tim dulu internal tim diskusi kelompok diskusi artinya antara member dan atasan member dan tim leader itu berdiskusi kenapa? karena tim leader itu berbeda dengan atasan langsung jadi kalau kita di luar tim atasan itu seperti bos kita punya bos punya supervisor kemudian yang lainnya adalah anak buah tapi dalam sebuah tim tim leader itu tidak tidak tentu adalah atasan langsung kita karena biasanya dalam tim itu ada kolegialitas dan bisa jadi peran tim leader itu berganti-ganti dalam anggota tim kadang-kadang pada satu kesempatan mungkin si Fulan menjadi tim leader tapi kesempatan lain kalau timnya terus-terus bisa jadi dia di rolling diberi kesempatan tim member yang lain menjadi tim leader jadi bukan seperti supervisor jadi layer pertama adalah evaluasi internal tim itu sendiri tapi itu saja pasti ada bias tadi ada sudut penang internal kadang-kadang terbatas ada grup ada grup shift nanti kita kalau salah itu sempat disebut bahwa kalau terlalu kompak juga gak bagus sebetulnya sebuah tim karena nanti sudut pandangnya jadi sempit jadi perlu sudut pandang yang gak eksternal siapa eksternal biasanya user user dari tim tersebut apakah user internal perusahaan internal organisasi misalnya kepala divisi atau kepala departemen yang menggunakan output dari tim tersebut atau user eksternal user eksternal ini bisa misalnya ada klien atau misalnya konsumen atau misalnya organisasi lain yang misalnya supplier dan seterusnya itu bisa jadikan sumber untuk menilai kinerja tapi harus ada cross-check harus ada triangulasi kalau kita hanya mengandalkan dari satu sudut pandang seringkali ada bias kita butuh multiple point of view agar paling tidak ada triangulasi kalau misalnya ada yang inkonsisten kita tahu yang mana yang inkonsisten kalau sedangnya ada tiga orang ada tiga sudut pandang kalau hanya dua mungkin kadang-kadang kita gak tahu misalnya ada gak matching antara si penilaian A dan penilaian B kita gak tahu mana yang akurat kalau ada tiga sudut pandang penilaian maka kita bisa oleh gak mana yang lebih mirip itu yang lebih lebih akurat dibandingkan satu yang satu yang beda sendiri mungkin seperti itu sudut Pak cara penilaian untuk kinerja ini mungkin itu yang bisa saya tambahkan mungkin yang berikutnya silahkan sesi tanya-jawabnya kedua ditampung pertanyaannya silahkan jika akhirnya terus yang dimaksud ini 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 kayak lebih web sih modelnya ada tim akses ini survei juga jadi survei tapi sudah keluar hasilnya ini yang tadi dikasih feedback software ada 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 turnover ngurangin meningkatkan employment jadi ini memang ini perlu saya tambahkan juga jadi ini memang butuh bantuan teknologi jadi kalau bayangkan kalau kita menilai dari 360 pakai paper and pencil paper and pen berapa banyak kertas yang terbuang jadi memang untuk menilai individu kelompok organisasi secara objektif butuh sudut pandang yang butuh lebih dari satu sudut pandang tapi juga butuh bantuan teknologi agar meminimalisir apa namanya ya potensi kesalahan juga lebih besar kemudian paperworknya banyak dan mungkin orang jadi malas kalau harus banyak questionnaire kalau dengan bantuan teknologi biasanya lebih implementasinya lebih baik terima kasih Wildan ini apa team assessment toolsnya oke oke mungkin ditampung pertanyaan yang kedua atau ketiga ya dari Angga silahkan baik Pak terima kasih atas kesempatannya terima kasih juga atas pengoparannya teman-teman presenter tadi kita sempat berbicara terkait dengan stages ataupun tahapan tahapan dari pembentukan suatu grup teman-teman mungkin saya perlu tanggapan dari teman-teman atau pendapat dari teman-teman terkait dengan tahapan-tahapan itu apakah memang tahapan-tahapan itu memang ideally seperti itu atau ada tahapan yang bisa kita skip karena kan kalau misalnya kita melihat dari sekarang itu kita itu harus agile suatu-suatu tim kerja ataupun suatu kepemimpinan itu harus agile dalam hal melihat bagaimana perkembangan atau perkembangan yang terjadi baik itu internal maupun eksternal sehingga kelompok itu bisa tetap eksis dan tetap berkelanjutan dalam hal menjalankan tujuan-tujuan organisasi mungkin itu sih pertanyaannya terima kasih terima kasih terima kasih bagus bagaimana konsep agile itu bisa masuk dengan teori yang stages of group dan juga kelompok secara umum silahkan ditampung dulu satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalau tidak ada saya buka lagi berkautrumnya kemudian silahkan kelompok oh iya satu lagi dari berjani silahkan terima kasih Pak Iman semuanya dengan presenter izin bertanya kalau tadi teman-teman presenter kan jelasinnya ciri-ciri tim efektif terus di terakhir itu Mas Wilden sempat mention terkait dengan rules dalam meningkatkan performa tim salah satunya adalah rajin menjaga persatuan dengan yang tadi di dalam kurung itu penyamaan work practice sedangkan kita tahu ya kalau di dalam satu grup itu biasanya kan antara satu individu dengan individu yang lain itu mungkin bisa berbeda gitu bagaimana caranya seorang pemimpin bisa menyamakan itu gitu agar let's say misalkan semangatnya itu bisa sama kerjanya dan semangat tujuannya itu sama jadi ritme kerjanya itu bisa sama gitu sehingga tercapai tim yang efektif itu tadi mungkin itu dari saya teman-teman oke gue lihat kelompok satu apakah sudah sudah dipahami pertanyaannya mungkin kalau misalnya sudah oke mungkin saya buka beri kalau truknya ya silahkan didiskusikan nanti kalau sudah selesai diskusi akan saya tutup kembali beri kalau oke kita tunggu ntar lagi ya masih ada yang masih ada di workout room oke oke kita mulai apa namanya tanya jawab untuk yang gelombang kedua silahkan kelompok A untuk menjawab pertanyaan dari Pritama Angga dan Begad siapa mungkin langsung saja ke pertanyaan Mas Pritama terkait ketika setiap individu itu saling berlomba menjadi pemimpin gitu ya apakah itu termasuk ke dalam role conflict atau jenis konflik yang berbeda nah suatu kondisi dimana ketika individu itu berlomba menjadi pemimpin merupakan salah satu implikasi dari group size tadi telah kami paparkan gitu ya jadi di dalam group size itu ada implikasi yang disebut leader emergence yaitu semakin banyaknya jumlah orang dalam suatu grup yang mempengaruhi kemungkinan setiap individu akan muncul sebagai pemimpin nah terkait implikasi tersebut bagaimana solusinya itu akan terjawab di developmental stages of group pada proses pada stages forming jadi pada stage forming itu anggota tim bertemu untuk pertama kalinya kemudian saling mengenal gitu ya mengenal lebih dalam hingga dari perkenalan itu biasanya pemimpin pemimpin yang apa ya akan muncul gitu satu pemimpin yang mengambil alih dan mengarahkan anggota individu karena sering juga kan kita ketemui gitu dalam kerja kelompok misalkan ada banyak karakter individu yang memiliki jawaban pemimpin yang tinggi namun pada akhirnya akan tetap ada seiring berjalannya waktu semakin kita mengenal satu sama lain gitu akan muncul satu individu yang menjadi pemimpin satu-satunya sedangkan role konflik itu adalah suatu konflik ketika satu orang memiliki apa ya dua atau lebih role gitu jadi kayak misalkan saya saya nih sebagai anak saya sebagai kakak saya sebagai mahasiswa saya sebagai pegawai gitu dalam satu kondisi dihadapkan berbagai keadaan berdasarkan role-role saya tadi misalkan dalam satu waktu saya sebagai hari misalkan untuk weekend nih ya saya sebagai mahasiswa harus menghadiri asistensi tapi saya sebagai kakak harus merayakan ulang tahun adik saya nah disitu ada apa ya ada konflik gitu kan saya ini sebagai mahasiswa harus ikut asistensi tapi saya sebagai kakak harus seperti ini nah itu barulah yang disebut dengan role-conflik jadi ketika individu berlomba-lomba menjadi pemimpin itu tidak termasuk role-conflik tapi merupakan implikasi dari group size yang disebut leader emergence seperti itu untuk pertanyaan mas Afri mungkin dari mbak Selin atau mas Wildan mau menambahkan saya saya sudah cukup sih sudah oke jadi memang betul ya itu bukan untuk kasus yang dijelaskan ini bukan role-conflik itu ya bisa jadi konflik konflik biasanya bukan role-conflik kalau role-conflik dalam satu individu ada dua peran yang bertabrakan sedangkan kalau ada beberapa individu yang sama-sama ingin mendapatkan satu peran jadi rebutan peran pemimpin apakah ini buruk belum tentu kadang-kadang konflik ini dibutuhkan untuk mendapatkan sebenarnya siapa sih pemimpin yang terbaik kadang-kadang butuh konflik dulu makanya di developmental stage kan ada storming di pre-storming inilah ada konflik tapi di situ keluar nanti ada norming itu keluar siapa yang disepakati menjadi orang yang mungkin tim lidernya itu wajar normal bagian dari proses pembentukan tim yang umum mungkin angga raise hand ya pak saya pak silahkan ya mungkin ingin menambahkan sedikit pak tapi dalam perspektif yang berbeda kalau misalnya kita ngomongin konflik rasanya itu sangat erat hubungannya dengan konflik manajemen juga ya kalau misalnya kita lihat dari seberapa besar sih niatan orang-orang yang ataupun individu-individu yang ada dalam grup ini untuk mau menjadi pemimpin gitu kalau misalnya masih rasa-rasanya masih wajar atau misalnya masih sedikit di atas wajar mungkin kita bisa pakai yang namanya competing gitu ya gak apa-apa mereka berkompetisi tunjukkan siapa yang terbaik lalu kemudian dia menjadi apa ya kalau misalnya bahasa latinnya primus inter pares yang terbaik yang terkuat dan lain sebagainya ya nah dia bisa menunjukkan itu tapi kalau misalnya memang banyak individu lalu kemudian ingin menjadi pemimpin tidak melihat bagaimana kapasitasnya dia dan apa ya dalam tanda kutip menghalapkan banyak cara untuk menjadi pemimpin nah itu menjadi suatu hal yang rasa-rasanya kita tidak bisa tidak bisa terima ya dalam satu kelompok kenapa? karena nantinya itu akan jadi kontraproduktif nah mungkin kita harus lihat dari kondisi yang ada dalam grup tersebut lalu kemudian profile dari masing-masing individu itu lalu kemudian kita baru bisa berbicara mengenai bagaimana cara kita melihat konflik tersebut untuk kebaikan grup kalau misalnya kita menjadi bagian dari grup itu salah satu pendekatan yang bisa dilakukan yaitu tadi dengan pendekatan konflik manajemen yang bisa kita lakukan berdasarkan dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan mungkin itu sih Pak Imam sedikit tambahan saya terima kasih Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak Pritama gimana apakah ada tanggapan cukup Pak terima kasih oke terima kasih dan silahkan dilanjutkan pertanyaan berikutnya berkait pertanyaan ketiga dari Mas Angga yang developmental stages itu apakah ada yang sekiranya dapat dilewati seperti itu ya Mas Angga ya pada intinya kalau menurut kami developmental stages ini sebenarnya sesuatu yang apa ya tumbuh secara biologis gitu ya jadi bukan kayak ini masuk ke tahap ini sekarang ayo kita tim maju ke tahap ini jadi enggak enggak kayak gitu tapi semuanya tumbuh secara biologis organik 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 bukan biologis sorry seperti itu namun apa ya kalau bukan dilewati lebih ke mungkin dipercepat untuk stage yang pertama dan kedua sebentar yaitu forming dan storming itu orang bisa saja sebuah sebuah grup itu sebuah tim itu langsung masuk ke norming karena sebelumnya dia telah apa ya telah bekerja sama mungkin di tim sebelumnya atau telah mengenal individu yang bekerja sama dalam tim itu gitu jadi dia tidak lagi perlu melalui stage forming maupun storming jadi udah bisa langsung klik bisa langsung mengerjakan tugas tim itu mungkin dari saya seperti itu kalau dari Mas Wildan sama Mbak Selin bisa menambahkan izin menambahkan Dalilah dan menegaskan benar banget jadi di stage ini tuh gak ada yang dilewati karena dia naluriahnya memang seperti itu tapi yang menjadi pembeda setiap orang itu kadang sudah melewati stage itu tanpa dia tahu di masa lampaunya misalnya nih seorang sekumpulan dokter yang tim mereka kerja untuk membedah satu pasien pasti mereka gak akan melewati tahap storming lagi karena dasar ilmunya udah ada tapi si tahap itu sudah terbentuk waktu mereka kuliah atau sekolah kedokteran jadi ini gak dilewati tapi tahap setiap orang melewati itu bisa saja beda tergantung profesi dan jenis tugas timnya sama pengalamannya gitu kadang juga satu tim itu kata Dalilah tadi sudah established jadi mereka sudah melewati semua tahap itu ketika di assign tugas baru lagi mereka langsung bisa performing tapi tidak bisa dibilang mereka merewati tahap itu tapi sudah pernah dilakukan sebelumnya jadi gak dilewati gitu mungkin seperti itu oh dan di buku juga ada teori juga bahwa tahap stage ini sebenarnya gak linear gitu jadi misalnya mereka sudah sampai di tahap performa bukan berarti mereka tidak bisa mengguncang status quo untuk storming lagi gitu jadi bisa malah berulang lagi dari depan gitu mungkin seperti itu kalau mas Wilden atau teman-teman mungkin menambahkan oke gimana mas Wilden mau ditambahkan atau sudah sudah mas Angga mungkin gimana ada peranggapan cukup Pak ya jadi yang saya dapat adalah bahwa proses ini sebenarnya bukanlah suatu proses yang linear gitu ya berarti storming lalu kemudian pasti norming mungkin bisa kembali lagi karena memang ada turbulensi dalam organisasi misalnya dalam grup sehingga tahapan itu kembali mungkin itu oke mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan terakhir silahkan baik saya mencoba menjawab pertanyaan melakukan tugas tersebut bikin sesuatu bikin laporan bikin produk bikin software itu kok bisa terjadinya itu itu sudah ada sebelumnya nah tugas pimpinan adalah mengajar gitu jadi misalnya ada tugas dia harus bikin laporan keuangan praktisnya mungkin menggunakan Excel ini dengan formula ini itu begitu tapi mungkin setelah itu pimpinan dihadapi tiap individu berbeda-beda jadi ada mungkin secara effortnya itu beda ada yang ngoyo banget dia udah dikasih praktis wah jelek ini saya bikin otomasi saya belajar Python biar otomasi saya klik tiap bulan bikin laporan cita sendiri saya tinggal tiap maintenance programnya saya tinggal main YouTube jadi tapi ada juga effortnya lemes saya nanti saya deadline aja kalau bos WA-WA baru kerjain atau mungkin secara skill yang tadi piramid limas tadi ini mungkin secara knowledge aku gak pernah tahu Excel ini apa saya taunya SQL kebalik malah dia terlalu jago atau mungkin strategi salah ini kita harusnya 8 keuangan bikin baginya dengan ABC atau timeline ternyata malah gak kerjaan hal-hal seperti itu memang tidak sakrak karena namanya SOP itu adalah skenario di environment yang dianggap normal kita asumsi orang-orang itu punya skill sama kondisi sama jadi dikasih kerjaan A dikasih SOP-nya seperti A juga diharapkan kecepatan penyelesaian dan hasilnya itu juga A sama begitu ada insiden individu berbeda mungkin OKBFH terus dia skillnya susah leadership bagaimana paling kasar langsung orangnya dipindahkan dan copot saja dia berarti gak sesuai dengan kerjaan tapi semua pembina sesadis atau bisa melakukan itu mungkin mungkin perlu di shadow mentoring jadi kamu bisa kan ini tolong diajari si A yang pegawai baru ini si A ini habis ngelahirin kamu cover dulu seperti itu jadi beradaptasi apakah work practice-nya dilubah tidak tapi pimpinan mengubah itu sesuai case by case-nya bagaimana tapi mungkin dilakukan review ada masukan Pak ini work practice-nya bisa lebih baik lagi Pak mungkin kita pakai teknologi AI otomasi itu Pak jadi kita kita gak usah ngejain rutinitas ini itu bisa tapi kalau case-back si B habis nikahan ini dia gak ada yang ngejain internetnya mati komputernya dicolong itu insidita itu peminan kebijaksananya bagaimana kejangan tetap kelar itu mungkin dari tim atau dari Bu Pejani sendiri ada tanggapan mana silahkan mungkin menambahkan dikit dari Mas Wildan yang disamakan work practice-nya itu dalam bentuk code of conduct SOP terus penyamaan persepsi tujuan untuk cara mencapainya saya rasa tiap orang bisa melakukan sesuai dengan cara masing-masing asal dalam koridor yang sudah ditentukan oleh lidernya kalaupun ada best practice leader juga bisa menyarankan tapi otonomi kerja tentu akan baik bila diberikan ke anggota tim juga mungkin dari saya oke gimana dari Mbak Benjani siapa sudah cukup clear terima kasih teman-teman oke poin terakhir ini termasuk norming jadi penyamaan bekerja penyamaan semangat dan tujuan termasuk norming bagian dari tahapan perkembangan tim tempat teman-teman kelompok dan sebelum norming pasti ada storming dulu ada konteks dulu pasti ada benturan-benturan ada ketidak ada cocokan mungkin ada yang suka ritmanya cepat ada yang suka ritmanya slow ada yang setengah-tengah itu proses dinamika kelompok di dalam kelompok yang membuat akhirnya sepakat oke kita pilih ritme yang mana ritme yang cepat yang sedang atau yang slow itu pasti ada konflik di situ ada proses kelompok akhirnya disepakati setelah kesepakatan itulah baru bisa benar-benar perform itu walaupun tadi setelah perform bisa jadi kemudian dievaluasi kembali lagi ke storming lagi mungkin kita dipilih ritme kede yang berbeda setelah itu oke apa namanya kita masih ada setengah jam kita ada aktivitas game sedikit silahkan dilihat di chat di situ saya unggah ini eksersis ya ini saya gak tahu mungkin dugaan saya teman-teman ada yang sudah pernah terpapar ini game standar soalnya ya game standar untuk untuk grup decision making ini NASA exercise survival on the moon disini ada kasusnya ya ceritanya jadi kita kerjakan dulu per individu jadi disini setelah dibaca jadi kita terdampar di bulan kemudian disuruh memilih disuruh mengurutkan dari ada 15 item yang tersedia kita urutkan dari yang paling penting nomor 1 dan hingga yang paling tidak penting nomor 15 nanti kita kita cocokkan dengan ranking dari expert NASA semakin mendekati ranking expert NASA semakin bagus kemudian setelah itu juga nanti apa namanya setelah kita melakukan exercise individu kemudian akan saya buka breakout room akan saya minta untuk diskusi kelompok jadi diulang lagi rankingnya tapi disepakati kelompok setelah itu kita akan bandingkan antara nilai individu nilai rata-rata kelompok dan nilai kelompoknya jadi nilai rata-rata nilai rata-rata individu kelompok dan nilai kelompok dari situ kita akan melihat bagaimana seperti apa sih pengaruh grup decision making relatif dibanding individual decision making jadi disini ada 15 item ada korek api konsentrat dan sebagainya silahkan dibaca sendiri ini ini kondisinya saat ini saat ini apa namanya 200 mil dari lokasi yang seharusnya kemudian banyak peralatan yang rusak dan keselamatan kita tergantung bagaimana kita bisa mencapai tujuan dengan perlengkapan yang tersedia dan tentunya pasti kita gak bisa bawa semuanya sehingga harus diurutkan dari yang paling penting ke yang paling tidak penting mungkin kita hanya bawa yang paling penting saja sedangkan yang kurang mungkin akan kita kenjalkan jadi disini silahkan diurutkan dari 15 item ini dikerjakan sendiri-sendiri dulu mungkin di selembar kertas atau di notepad excel silahkan rate ranking individunya silahkan ditulis jadi mungkin saya kasih waktu 5 menit ya dari 905 sampai 910 silahkan direnungkan silahkan dipikirkan kemudian diurutkan rankingnya dari box of matches sampai solar power FM receiver transmitter ini urutannya bagaimana silahkan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih oke waktunya habis mungkin buat yang apa namanya buat yang belum terisi bisa diisi dengan 15 misalnya ada yang kosong-kosong diisi 15 kita masuk ke yang grup saya buka breakout roomnya silahkan dibiskusikan saya beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan rankingnya saya buka breakout roomnya ini Yusuf sama Anugrah Anugrah Anet kompok berapa silahkan bergabung ke breakout room masing-masing disukusikan disukusikan selamat menikmati 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 Nah, jadi ranking dari NASA, dari kotak warga api sampai radio, silahkan dihitung scoringnya dengan cara dihitung selisihnya antara ranking Anda dan ranking dari NASA. Nah, kemudian dijumlahkan secara absolut, nggak usah diperhatikan plus minusnya, yang penting selisihnya, semakin kecil nilainya, maka semakin besar, semakin baik nilai Anda. Ini kalau 025, excellent, kemudian 71 hingga 122, ini very poor, kemungkinan besar Anda tidak selamat dari moon landing ini. Silahkan, ini sudah saya kirimkan ke lewat chat juga, dikoreksi nilai Anda sendiri, individu, dan juga dikoreksi nilai kelompok ya. Kemudian saya ingin bertanya tentang, nanti mungkin sekalian saya hitung saja, mungkin saya hitung saja di Excel ya. Jadi saya akan bertanya masing-masing kelompok, nilai individunya berapa, kemudian nilai kelompoknya, terus kita hitung rata ratanya, kita lihat seberapa performance dari individual decision making dibandingkan ke group decision making. Mungkin silahkan dikoreksi, kunci jawabannya sudah ada di chat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, silahkan dikoreksi, gimana? Mungkin nanti salah satu juga ada yang mengkoreksi nilai kelompoknya ya. Terima kasih. 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 Oke. yang lain Yusuf 50 pak 50 di 4 ya oke lagi Dalilah pak oke Dalilah kelompok 1 36 oke kemudian yang berikutnya mungkin Dalilah yang sudah laporan bisa mulai menghitung nilai kelompok ya nanti kita juga akan cek nilai kelompoknya seperti apa sudah nilai individunya silahkan apa lagi nilai kelompok sudah oke Yusuf berapa kelompok D 62 62 adanya gak benar-benar jadi astronot oke 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 gak apa-apa ini ini hanya kan hanya games oke mungkin kelompok apa nilai individu yang lain yang sudah selesai menghitung silahkan Mela pak kelompok E oke Mela kelompok E berapa 52 pak oke oke saya pak Apri kelompok E 50 oke 50 saya kelompok A oh oke Andre oh aku dulu saya saya 48 pak kelompok A oke kelompok A 48 ya oke kelompok B 55 pak kelompok B kelompok B 55 ya individu nya pak oh iya ya oke oke Andre oke siapa lagi yang yang mau yang sudah selesai menghitung ini kelompok B kelompok B oh Yuli berapa Yuli kelompok B 52 pak 52 oke 52 apa lagi yang belum kelompok B pak 48 48 oke kelompok B pak 62 62 iya pak oke 62 ada lagi apa yang belum oke anugerah berapa 59 59 oke yang 45 45 oke 45 delta pak delta pak delta oke 45 kompok E 14 kompok E 14 wah mantap oke tinggal kompok C yang belum kompok C selain Dian apa kompok E 54 berapa untuk yang timnya 54 oh 54 ini ya dari kompok C yang individu Maria ya oh iya pak oh iya pak tadi maksudnya mau yang grup dulu pak grup dulu yang di video belum saya masih bingung yang punya saya masih bingung yang mewakili Sylvie dulu pak Sylvie nya 52 oke 52 oke ya udah kita hubungi kelompok yang lain dulu kelompok kelompok A sudah ada delay kelompoknya ini udah apa sudah terlihat beberapa ya ada kelompok C dan kelompok D sudah ada delay kelompok ini tetap menarik nih apakah delay kelompok lebih baik daripada delay ini atau lebih buruk oke gimana kelompok A kelompok B kelompok A silahkan dihitung dulu terus kelompok C juga tadi Maria ya belum menghitung delay individu nya izin pak saya yang individu nya dari kelompok C 48 oke 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 kita tunggu yang belum laporan dari kelompok A B dan E di kelompok C siapa yang sedang menghitung sudah pak sudah berapa nilainya kami sekelompok 25 pak berapa 25 pak oke jadi artinya ini terlihat positif ya jadi nilai kelompok lebih baik daripada nilai individu dan rata-rata yang berikutnya kelompok B apakah sudah kelompok B kelompok A mungkin kelompok A kelompok A 35 pak 35 oke oke 35 nanti kan saya analisis ya jadi ini sebenarnya ada 3 outcome ada outcome pertama nilai kelompoknya lebih baik daripada nilai individu dan nilai rata-rata individu ada outcome yang nilai individu sorry nilai kelompoknya lebih buruk atau apa namanya yang paling apa sama dengan nilai individu yang paling buruk yang nilai rendah gitu ya jadi tertarik ke bawah itu tertarik ke bawah ada juga yang tertarik ke tengah ini average jadi apa namanya ada yang nilainya di atas 50 ada nilainya bagus tapi yang nilainya bagus jadi tertarik ke tengah jadi ada ada efek average sehingga apa namanya nilai individunya sorry nilai kelompoknya itu jadi mendekati nilai rata-rata nilai rata-rata jadi ibaratnya ini skill skill individu seperti ini nah ini skill kelompoknya kalau ini ini belum ada ini boleh dikatakan belum ada belum ada apa ya apa yang namanya itu yang aduh sesuatu yang lebih lebih dari dari jumlahnya gitu lah kasih di lupa istilahnya sinergi belum ada sinergi jadi ketika interaksi kelompok lebih lebih tinggi daripada jumlah total-total individunya itu terjadi sinergi nah ini ini masih kelompok lebih grup dynamics rata-ratanya di tengah kelompok A ini contoh yang ada sinergi masing-masing individu ini gak selamat atau mungkin ya itulah apa masih masuk 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 fair lah ya fair ada yang poor tapi bersama-sama diskusi kelompok bisa menjadi nilainya good atau excellent maaf excellent kelompok B gimana sudah ada kelompok B 38 pak oke 38 ya ini juga terlihat ada sinergi jadi antara rata-rata dan nilai kelompok ada perbaikan ini ini yang ada sinergi yang ini yang ini yang mungkin lawannya sinergi apa ya jadi jadi malah itu terjadi ini grup mungkin grup grup apa ya grup shift atau grup think artinya disini kan ada yang nilainya 45 ada nilainya 45 ada nilainya 48 tapi malah tertarik setelah setelah berdiskusi malah ketarik 54 ketarik ke yang 62 jadi ini pasti ada dalam diskusinya apa namanya ada mungkin ada grup think atau grup shift ya sehingga walaupun gak signifikan tapi lebih buruk daripada rata-ratanya nah yang ini slightly better daripada rata-ratanya tapi potensinya sebenarnya lebih besar jadi ada ada nilainya 14 tapi karena ada yang mungkin yang nilainya 50 ya jadi terseret terseret ke bawah sehingga nilai akhirnya 35 ini inilah dinamika kelompok jadi apa namanya decision apa grup decision itu tidak jaminan lebih baik daripada individualization sederhana yang begitu ada kalanya terjadi sinergi kalau terjadi sinergi dengan diskusi kelompok lebih baik tapi ada kalanya bukan sinergi malah malah lawannya sinergi malah saling mungkin apa ya malah misleading gitu ada yang punya jawaban yang benar tapi karena dinamika kelompok mungkin teman-temannya ada jawabannya yang kurang tepat malah keseret yang kurang tepat itu terjadi di banyak kasus seseorang yang punya jawaban udah benar ya tapi karena mayoritas mayoritas teman kelompoknya mungkin ke di pendapat yang kurang tepat akhirnya ngalah baiklah kita ikut pendapat yang mayoritas mungkin ya akhirnya malah nilainya lebih buruk atau tidak apa ya tidak mencapai potensi mungkin itu kesimpulan dari eksersis kita hari ini bahwa grup decision itu itu apa namanya tidak selalu lebih baik daripada individual decision terutama ketika waktu terbatas ketika waktu terbatas kemudian yang kedua ketika skill skill individu itu bervariasi kalau skillnya bervariasi maka ada semacam averaging out ya sehingga umumnya nilai tengah-tengah umumnya tapi ketika apa mungkin di kelompokan dengan kelompok B diskusinya mantap sehingga terjadi sinergi mendapatkan nilai yang bagus tapi kalau misalnya waktunya saya batasi misalnya lebih ringkas mungkin hanya dua menit tiga menit mungkin bisa jadi nilai individu semuanya lebih baik daripada nilai kelompok karena diskusi kelompok itu takes time takes time untuk storming dan seterusnya sehingga kadang-kadang tidak cukup waktu untuk mengambil keputusan secara sempurna mungkin itu mungkin saya tutup kita sudah lewat jam jam 9.30 mungkin saya tutup saja intinya kenapa kita belajar kepemimpinan kenapa juga belajar grup karena sebetulnya kalau boleh dikatakan kepemimpinan itu paling terasa pada level kelompok pada level organisasi kita tidak terlalu banyak terasa sebagai contoh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pemimpin ya tapi mungkin Ibu Sri Mulyani tidak kenal individu masing-masing ASN di Kementerian Keuangan tidak berinteraksi secara langsung sehingga mungkin tidak terasa kepemimpinannya secara langsung mungkin teman-teman yang di sini lebih terasa kepemimpinan dari atasan langsungnya pada level team atau level group sehingga apa namanya kadang-kadang atribusi kepemimpinan top level itu kadang-kadang berlebihan kadang-kadang top level manajemen itu mungkin kepemimpinannya terasa pada top manajemen timnya tapi pada tataran yang lebih kebawah semakin kebawah maka ada tim-tim lain di bawahnya yang lebih berperan sehingga kepemimpinan di sini jangan apa ya jangan jadi akan jadi lebih kepemimpinannya lebih powerful lebih terasa pada level kelompok sehingga dinamika kelompok itu malah itulah kita membutuhkan peran pemimpin sedangkan pada level organisasi yang lebih tinggi selain pemimpin ada juga sistem sistem yang sudah beroperasi sehingga bisa jadi tanpa peran pemimpin puncak pun sebenarnya sudah bisa berjalan sudah ada sistem sudah ada mekanisme sudah ada birokrasi birokrasi yang positif kenapa? karena birokrasi itu tidak semuanya negatif walaupun ada asosiasi negatif tapi disini birokrasi atau sistem itu bisa mungkin menggantikan atau mensuplement peran pemimpin sehingga yang lebih berperan adalah adalah pemimpin di level kelompok jadi tuh kalau pemimpin di level kelompok bagus performansnya performans kelompoknya bagus kalau pemimpin di level kelompoknya tidak bagus maka hubar juga jadi lebih lebih berasa kalau pemimpin di atas misalnya kurang bagus tapi pemimpin di level kelompok bagus masih bisa keep up performansnya tapi kalau dibalik pemimpin di atas yang bagus pemimpin di kelompoknya kurang bagus most likely performance kelompoknya akan hancur akan drop sehingga disini kita melihat kepemimpinan tidak hanya dari level organisasi besar tapi juga pada level kelompok atau sub unit dalam organisasi itu ternyata lebih powerful itu dari saya terima kasih banyak mohon maaf melewati waktu yang dijanjikan sampai ketemu minggu depan kita sepertinya minggu depan masih online karena kita yang pertama kita kita sudah sepakat kita mayoritas online dan ternyata saya harus isoman karena istri positif jadi memang belum bisa mengajar secara offline mungkin itu terima kasih banyak ini kan dari pembagian kelompok kemarin untuk kelompok saya bakal presentasi lagi apakah bisa kita tukar dengan kelompok lain agar tidak ketemu wajah saya lagi atau bagaimana kebijaksaan terima kasih kalau dari saya asal sepakat suka sama suka silahkan asal ketemu kelompok yang bersedia tukar sudah sepakat tidak ada masalah yang penting lapor ke saya minggu depan kelompok A tukar dengan kelompok apa tidak ada masalah mungkin itu saja sampai ketemu minggu depan secara online waktu yang sama selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat malam makasih Pak yo sama-sama terima kasih Pak